Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para senior disini, teman-teman sekalian, dan dua pembicara kita. Pertama, Pak Bertolt Ebhauser, yang kita sebut Pak Trum, datang khusus dari Jerman, tepuk tangan kepada Pak Trum. Pembicara kedua, Pak Juwanda, pada Pak Juwanda, dari iCommunity, tepuk tangan kepada Pak Juwanda. Saya mulai dengan data, bahwa sekarang ini, setiap hari, 21 ribu manusia mati tak seharusnya. Itu datanya, mereka mati tak seharusnya, karena tak punya akses kepada fasilitas kesehatan. Mereka tak punya akses kepada obat-obatan, tak punya akses kepada dokter, kepada klinik, kepada rumah sakit. Memang mereka itu miskin, tapi mereka hidup di dunia yang kaya raya. Mereka hidup di dunia yang melimpah. Mereka mati karena ini yang menjadi penting. Karena kesenjangan ekonomi sekarang ini sampai pada puncak ekstrimnya. Inequality kills. Inilah riset dari Oxfam Internasional. Ini lembaga yang fokus kepada kemiskinan. Riset ini dibuat di tahun 2022, dipublikasi bulan Januari, untuk Forum Ekonomi Dunia di Davos. Oxfam ingin mengatakan bahwa kita sudah masuk ke era di mana kesenjangan ekonomi sudah ekstrim, dan salah satu perubahannya, 21 ribu manusia mati setiap hari, dan mereka mati tak seharusnya. Lalu Oxfam menambahkan informasi itu, justru dengan datangnya pandemi COVID-19 sekarang ini, kesenjangan ekonomi justru bertambah. Ini juga informasi yang penting, bahwa benar, gara-gara pandemi ini 99 persen manusia bertambah miskin, tapi 1 persen manusia bertambah kaya. Ketika 99 persen bertambah miskin, ada 1 persen manusia, setelah 3 tahun pandemi, justru bertambah kaya, bahkan 10 dari mereka, 10 yang terkaya, kekayaannya meningkat lebih dari double. Ini situasinya, dan menurut Oxfam, ini situasi yang semakin harus dilihat, karena sekarang ini, 10 orang terkaya, kekayaannya lebih dari 50 persen populasi seluruh dunia. Jadi jika kita ada 7 miliar manusia, ini situasi sekarang ini, 10 orang terkaya, lebih kaya, ketimbang 3,5 miliar manusia di seluruh dunia, yang paling miskin, digabung jadi satu. Lalu Oxfam mengatakan, sistem ekonomi ini, tak bisa dibiarkan, dia harus mulai dihancurkan, dia harus mulai diperbaiki, nah saat itulah, orang kembali mengutip Fredrik Nietzsche, Nietzsche dikutip, karena buku yang ditulisnya, di tahun 1888, yang berjudul, The Twilight of Idols. Itu buku memang ditulis 140 tahun lalu, dan juga mengenai situasi di jadupan sana, jauh di sana, tapi memiliki kemiripan serupa, bahwa, Nietzsche kala itu, ini Fredrik Nietzsche yang akan kita diskusikan, ia mengatakan, kala itu juga Jerman, berada dalam sistem, yang menuju, dekadensi. Karena itu, dalam buku itu, keluarlah satu kata-kata mutiara, satu renungan, yang ia mengatakan, saatnya, kita berfilsafat, dengan hammer. Saatnya kita berfilsafat, dengan membawa palu godam, untuk ikut, mempercepat, menghancurkan, sistem, yang sudah, cacat. Nah, buku dari Nietzsche ini, berjudul, The Twilight of Idols, kalau kita terjemahkan, ia kira-kira artinya itu, senjakalah, dari dewa-dewa palsu, senjakalah, dari Tuhan-Tuhan palsu, sebuah metaforik disini, bahwa dewa-dewa palsu disini, Nietzsche, menyatakannya, sebagai simbol dari, sistem budaya, sistem ekonomi politik, yang mengalami, dekadensi, yang cacatnya, mulai terlihat. Dan disitulah, yang baru dari Nietzsche, yang mengatakan, tugas manusia, terutama para pemikir, tugasnya adalah, berfilsafat, dengan membawa hammer, yang artinya, mereka harus punya niat, ikut menghancurkan, sistem, yang sudah, nampak cacatnya. Lalu dengan hammer juga, ikut membangun, sistem yang baru. Tapi inilah yang terjadi, dalam sejarah. Sejak sejarah pertama kali ditemukan, ini yang terjadi, di era itu, satu sistem, seperti, dewa-dewa, dipuja-puja, oleh mereka yang berkepentingan, namun palsu, namun nampak cacatnya. Dihancurkan, dibuat lagi sistem yang baru, tapi sistem yang baru pun, yang lebih baik itu, pada waktunya, cacat kembali, dan ia dihancurkan kembali, dibuat lagi sistem yang lebih baru lagi, sesuai zamannya, dan pada waktunya, ia cacat kembali. Karena itu bagi Nietzsche, tugas filsafat menjadi permanen, karena dia, dimanapun ia berada, kapanpun, tugasnya adalah, memang berfilsafat dengan hammer, ikut menghancurkan status quo, yang sudah nampak cacatnya, dan membangun lagi, status quo yang, lebih baru. Ini Nietzsche, 140 tahun yang lalu, dan kita hidup, ketika zaman sudah, lebih banyak berubah, dan kita berdiri, di atas pundak Nietzsche, melihat, jauh yang, lebih luas. Karena dalam sejarah kita melihat, yang membuat hancurnya, sebuah peradaban, dan yang membuat, terbangunnya peradaban baru, di samping filsafat, atau lebih luas lagi, di samping mindset, yang lebih berpengaruh, dan lebih masif, adalah, datangnya, teknologi, teknologi, teknologi baru. teknologi baru inilah, yang membuat sistem lama, hancur, tak lagi relevan. Jika kita melihat, datangnya peradaban, ini dimulai dengan, peradaban, mereka yang berburu. cara survive, adalah dengan cara berburu, lahirkan berbagai nilai-nilai, saat itu, yang fungsional, dengan cara berburu. Kemudian, datanglah teknologi pertanian, teknologi yang bisa, membuat orang menetap, di hati wilayah, lalu lahirlah kota di sana, lahirlah budaya di sana, karena orang sudah bisa menetap, lalu pelan-pelan, teknologi pertanian ini, membuat teknologi, atau peradaban perburuhan, dia merosot. Datang lagi kembali teknologi industri, ditemukan, kapal uap, kereta api, apalagi listrik, pelan-pelan pabrik muncul, dan lama-lama, peradaban pertanian, itu merosot, tak lagi fungsional, dan diganti oleh, peradaban industri. Datang lagi teknologi baru, terutama di sana, media sosial, internet, internet of science, yang juga membawa satu revolusi informasi, yang akibatnya, revolusi industri pun, pelan-pelan, mengalami masa surutnya, dan sekarang di era ini, datang artificial intelligence, datang nanoteknologi, yang membuat juga, revolusi industri, yang dulu hebat sekali, pun, menjadi pelan-pelan, nampak cacatnya itu. jadi kita lihat dalam sejarah, memang, status quo itu, sistem cacat itu, dia akan runtuh, tapi runtuhnya, tidak hanya karena filsafat, runtuhnya terutama, karena, datangnya, teknologi baru, yang mengendaki, kultur baru, yang mengendaki, cara berpikir, baru. yang saya kutip ini, hanyalah satu saja, dari, aporisme, dari kata-kata mutiara, yang ditse, mengenai kita berfilsafat, dengan hammer, Pak Trum, Pak Trum ini bagusnya, mengumpulkan begitu banyak, kata-kata mutiara, dalam bukunya, Pak Trum bawa bukunya Pak Trum, tadi saya bawa buku itu, buku Pak Trum, nah itu buku Pak Trum ya, ini buku Pak Trum, menjadi diri sendiri, kumpulan akorisme, kumpulan kutipan, renungan-renungan nitse, dalam kata-kata mutiara, saya tadi menyebut satu saja, tapi satu, renungan nitse pun, efeknya, relevansinya, bisa luas. Apalagi Pak Trum ini, mengumpulkan begitu banyak, kata-kata mutiara, akorisme, pepatah, yang ia klasifikasikan, menjadi 14 kategori, mulai dari moral, politik, kemudian juga, sampai ke, agama ya, di sana, saya sudah lihat, 14 kategori, yang dibuat Pak Trum, tapi ada satu kategori, yang Pak Trum lupa, atau tidak diperhatikan, karena zaman sudah berubah, yaitu kategori, entrepreneurship, jadi sekarang ini, juga era entrepreneurship, dan mereka yang bergerak, di bidang entrepreneurship, juga mencari kakinya, kepada, filsuf-filsuf besar, karena itulah, teman kita, Juanda Ropelin, ia yang melengkapi Pak Trum, akan membicarakan nitse, dari sisi entrepreneurship, Pak Trum membicarakan nitse, dalam bentuknya yang lama, seorang filsuf, yang lebih banyak, soal way of life, kemudian, Juanda akan membicarakan, nitse dalam bentuknya yang baru, karena komunitas entrepreneurship, sekarang ini, banyak juga, yang mencari kakinya, kepada para, filsuf-filsuf, raksasa, hari ini, serial diskusi ini, soal nitse, way of life, dan entrepreneurship, ini hanya pembuka saja, karena nanti, kita akan membuat, 12 diskusi, bulanan, kerjasama, antara satu pena, dan iCommunity, kita akan menyusun, 12 buku-buku terbaru, yang membuat kita paham, zaman baru, yang membuat kita paham, abad 21, yang membuat kita paham, revolusi, industri, keempat, inilah, zaman yang akan datang, karena zaman sekarang, seperti dibilang oleh Oxfam tadi, zaman sekarang ini, yang dulu, kita sempat sebagai dewa-dewa, mulai nampak cacatnya, sehingga ia perlu zaman baru, dan sudah banyak, orang-orang, yang menulis buku, tentang, zaman baru itu, sengaja kita selalu, mendiskusikan apapun, dalam bentuk buku, karena buku itu, terutama buku yang kita pilih nanti, adalah buku, hasil-hasil riset, sehingga dari sana, kita dapatkan, informasi baru, untuk memahami, abad 21, karena kita berada, yang orang bilang, history in the making, sejarah sekarang, sedang disusun ulang, apa yang dulu bagus, apa yang dulu menjadi, satu wisdom, sekarang ini, bisa saja, tak lagi punya daya, karena zaman, sudah berubah, karena itulah, informasi baru kita perlukan, dan itu lebih mudah, kita serap, melalui diskusi, diskusi, yang kita buat, lebih populer, asengaja, memang formatnya, kita buat seperti ini, book and music, karena kita ingin membicarakan, hal apapun, yang sangat berat-berat itu, secara populer, juga dengan diiringi musik, sehingga keluar dari, acara ini, kita disegarkan, tidak hanya oleh musik, tapi juga disegarkan, oleh informasi, informasi terbaru, yang membuat kita paham, abad 21, jadi mulai sekarang ini, mulai bulan Oktober, teman-teman dari, satu Pena, dan iCommunity, akan menyusun, 12 buku fundamental, yang membuat kita memahami, bekerjanya, abad 21, ada hukum-hukum baru, yang dulu itu mungkin, hukum-hukum itu, belum datang, saya menutup, pengantar saya ini, juga dengan mencuplik, kata-kata mutiara, dari buku Pak Trum, saya hafal, kata-kata mutiara ini, di halaman 98, yang isinya, berbunyi seperti ini, bahwa, hanya cinta, yang melahirkan, ilmu yang paling dalam, ada banyak ilmu, tapi ilmu yang dilahirkan, karena spirit cinta, itulah ilmu, yang paling dalam, karena itu pula, nanti dalam serial diskusi kita, 12 bulan, 12 buku, kita pun akan memilih, menyeleksi, dan menyebarkan, aneka pengetahuan, dan ilmu, yang spiritnya, adalah, spirit cinta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,